kalau sudah kaitannya dengan Habib hati-hati yang seharusnya berbicara semacam ini bukan kita tapi para kiai harusnya semacam itu, lihat bagaimana kia Hamid lihat bagaimana kia Hasan Genggong lihat bagaimana kia Kholil yang sudah dikatakan oleh beliau, kalau kita ingin majusnya besar harus ada Habibnya disitu kalau kita ingin pondonya besar, harus ada Habibnya disitu itu sudah dijelaskan oleh beliau kenapa? mereka itu adalah sebab turunnya rahmat tapi sebaliknya kalau kita bencing pada mereka mau cari di mana? rahmat Allah yang memberikan kenapa sih? Allah Ta'ala itu tidak akan menurunkan hari kiamat kepada salah satu daripada cucu Nabi kenapa? karena ada telidara dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah kasih kekasihnya Allah SWT tidak ada itu tidak bakalan Allah Ta'ala melihat sehingga apa? dimanapun mereka berada sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam doanya Allahumma aj'alhum mafatihar rahmah waj'al al-sinatahum ma'adinal hikmah ya Allah jadikanlah mereka di mana pun berada menjadi kunci turunnya rahmat Allah dan jadikan lisan mereka di mana pun mereka berkata maka jadikan lisan mereka itu adalah sumber-sumber daripada kata mutiara hikmah doanya Nabi Muhammad SAW oleh kerana cari hata-hati 3 orang silahkan disogok berapapun miliar untuk tiga-tiga yang mematakan sesuatu yang haram halal atau sesuatu yang halal haram tidak bakal kita dapatkan berkat doanya Nabi Muhammad SAW berbeda dengan komunitas yang lainnya ini salah satu daripada keistimewaan keluarga Nabi Muhammad SAW tapi ada kabar gembira bagi yang membenci keluarga Nabi kalau mau cepat suki benci keluarga Nabi karena Nabi SAW mendoakan doanya Nabi itu pasti mustahyab kalau mau cepat suki benci keluarga Nabi Nabi SAW itu bersabda Semoga Allah banyakkan hartanya orang yang benci kepada keluarga aku tapi tidak ada barokahnya banyak harta itu bukan menyenangkan tapi nanti jadi beban di akhirat yang dikatakan satu baju saja itu hisapnya sampai 500 selamat menikmati